Tetapi peristiwa yang terjadi seolah-olah sepertinya ada kejadian perakokan atau pembunuh suria. Keduanya memiliki hubungan, hubungan gelap yang diawali tahun 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin malam 28 Juni 2021, beredar video seorang wanita muda sedang berteriak minta tolong di sisi jalan arah Holtekam, distrik Muaratami. Saat dihampiri oleh seorang warga yang melintas, wanita ini mengaku jika suaminya telah dibunuh oleh kawanan perampok. Saat diamankan oleh polisi, istri korban mengaku saat itu ia dan suaminya dalam perjalanan pulang ke rumah. Saat melintas di jalan Kilo 9 Holtekam, distrik Muaratami, mereka dihadang oleh mobil perampok. Setelah mobil berhenti, 4 orang perampok mendatangi mereka dan membunuh suaminya lalu melarikan diri. Dua hari kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan saat hendak kabur ke Makassar. Dari hasil penyidikan diketahui pelaku adalah WNA asal Afganistan yang ternyata memiliki hubungan gelap dengan istri korban. Tetapi peristiwa yang terjadi seolah-olah sepertinya ada kejadian perampokan atau pembunuhan suria. Keduanya memiliki hubungan, hubungan gelap yang diawali tahun 2021. Sejauh apa hubungan ini sampai sekarang, kami penyidik tidak harus itu. Ialah tugasnya membuktikan perkara pembunuhan ini. Khusus kepada istrinya, sejauh mana peran maupun kontribusi untuk memperlancar rencana pembunuhan ini. Apakah itu bisa tetap membuktikan dengan kasar yang akan kita tampakkan? Mungkin kalian lihat tadi ya, yang jelas. Yang ini, saat ini pelaku MN melakukan pembunuhan dengan sendiri. Ya sendiri, dengan sepulsi sendiri, seorang diri. Saat ini istri korban dan selingkuhannya telah diamankan di Porresta, kota Jaipura. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Sementara istri korban masih akan dilakukan pemeriksaan dan jika terbukti ikut terlibat, maka akan dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari kota Jaipura, Jovi melaporkan untuk Video Papua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.